Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung dalam Devotion hari ini bersama Gereja Sisi Bandung. Percaya selalu ada penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita mulai Devotion hari ini. Saudara bagi sebagian orang menunggu bukanlah sebuah hal yang menyenangkan. Kadang kita datang ke suatu tempat untuk mengantri, kita pingin cepat-cepat untuk antriannya cepat selesai. Contoh lain, kita di depan pintu gerbang tol biasanya kita menunggu antrian yang paling pendek, yang paling kosong supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Lebih lanjut lagi, ketika kita bangun usaha, kita pingin cepat-cepat berbuah hasil. Kalau kita di suatu perusahaan, pingin cepat-cepat dipromosi. Kalau olahraga, pingin segera mendapatkan hasil yang maksimal. Rasanya segala sesuatu, pingin segera terpenuhi. Belum lagi makin kesini, dunia begitu memanjakan kita dengan segala sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Makanan serba instan, kita belanja online ada delivery instan. Dan memang hal-hal tersebut terkadang bisa membantu, tapi terkadang terbiasa dengan sesuatu hal yang didapatkan secara instan, tidak selalu berujung baik. Contohnya kesabaran kita, istilahnya jadi setipis tisu. Mudah kecewa kalau keinginan kita tidak terpenuhi. Realitanya tidak semua hal bisa didapatkan dengan instan. Ada yang namanya proses yang harus kita lalui. Di gerbang tol tadi, kita memang harus mengantri. Terkadang kita sudah pindah jalur pun, eh ternyata yang tadinya kosong jadi lama. Bangun usaha perlu ada prosesnya. Untuk olahraga perlu ada prosesnya. Jadi rasanya hal menunggu ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya proses. Itulah yang kemudian menjadi judul sharing saya pada hari ini, Proses Menunggu. Nah di Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Yosua, yang dipilih untuk menggantikan Musa setelah kematiannya. Nah Musa ini kita tahu bahwa Musa pemimpin, seorang pemimpin yang luar biasa, yang takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dan melakukan banyak mujizat hebat. Jadi otomatis tidak mudah untuk Yosua menggantikan peran Musa. Apalagi Tuhan bilang untuk memimpin bangsa Israel keluar menuju Tanah Kanaan. Tentunya ada beban berat di hadapan Yosua, di mata Yosua. Mungkin kalau Yosua bisa berkata, aduh pengen cepat-cepat aja masuk Tanah Kanaan. Ini nggak tahu kapan masuk Tanah Kanaannya. Ditambah lagi harus membawa bangsa Israel yang terkenal dengan tegar tengkuk yang sulit. Nanti gimana ya, rasanya beribu pertanyaan, beribu keraguan, kegalauan ada di benak Yosua pada saat itu. Nah tapi ternyata firman Tuhan punya pesan-pesan penting untuk Yosua, yang saya yakin juga akan menguatkan kita semua hari-hari ini. Mari kita simak apa aja sih pesan Tuhan untuk Yosua. Yang pertama, jangan menyimpang. Yosua 1 ayat 7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah Yosua dipilih Tuhan, ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Musa. Setelah itu, tetap aja dia menghadapi banyak peperangan, banyak pergumulan. Proses menunggu sekian lama tidak mudah juga. Tapi Yosua tetap lurus imannya. Ia tetap yakin bahwa dia akan sampai tanah kanaan, sesuai dengan janji Tuhan. Nah contoh lain dalam Alkitab, Nuh perlu bangun batera bertahun-tahun, gak tau kapan air bahannya turun, saudara. Orang sekitar, orang-orang terdekatnya mencibir, ngapain bikin batera dan lain sebagainya. Tapi Nuh stay firm dengan imannya, dengan penuh keyakinan tetap bangun batera, percaya sama perkataan Tuhan. Nah ketika kita punya pergumulan, gak jarang yang mungkin tidak kunjung terlihat titik terangnya, Gak jarang kita menjadi kecewa, kita mulai gak yakin, bahkan gak jarang sampai ada yang meragukan kebaikan Tuhan. Tapi tertulis dalam ayat barusan, saudara, Bertindaklah hati-hati jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan pernah ragu sama kebaikan Tuhan. Nah biasanya kalau keinginan sudah tercapai, pergumulan sudah selesai, Biasa kita baru berkata puji Tuhan, wah Tuhan baik. Nah berarti dalam proses menunggu pun, sebenarnya ada penyertaan Tuhan. Dalam proses menunggu, Tuhan tetap baik. Semua musim kehidupan itu baik adanya. Saat kita proses menunggu, maupun dalam menikmati hasil yang sudah tercapai misalnya, Tuhan tetap baik. Kalau di dalam proses menunggu ini, saudara mulai kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, mulai menyimpang, mulai jauh dari Tuhan. Mari kita kembali mendekat kepada Tuhan. Doakan apa yang menjadi pergumulan, keinginan saudara. Tetap teguh, tetap lurus, gak menyimpang kanan kiri. Bertindak hati-hati dan jangan pernah lelah dan bosan untuk berdoa. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Yosua 1, ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Ditulis dalam firman Tuhan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya perjalanan berhasil. Yosua selama hidupnya gak lepas dari yang namanya perkataan Tuhan, gak lepas dari yang namanya firman Tuhan. Rahasia Yosua bisa berhasil, bisa jadi penerus musabahkan, membawa bangsa Israel menuju tanah kanan, adalah letaknya dari perkataan Tuhan, dari firman Tuhan, dari bimbingan Tuhan, dari hikmat yang daripada Tuhan. beberapa kali Yosua stak dalam perjalanan dia selalu cari Tuhan, Tuhan selalu menjadi satu-satunya sumber solusi. merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu hal yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi hal ini memang begitu penting, saudara. Hal ini bisa membuat kita semakin menjadi disiplin rohani. ketika kita dalam proses menunggu, kita bisa jadi pribadi yang lebih dewasa. Dengan demikian kita bisa memanage perasaan kita dengan baik dalam proses menunggu tersebut. Kita gak mudah kecewa, kita tetap pegang janji Tuhan, kita tetap beriman, kita gak kalah sama yang namanya perasaan. Hidup bukan dari perasaan, tapi dari firman Tuhan. Nah dalam proses menunggu mari kita terus rajin renungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kebaikan Tuhan walaupun kita dalam kondisi yang tidak baik. Yang ketiga, jangan kecut dan tawar hati. Yosua 1 ayat 9, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah memunyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah kecut dan tawar hati adalah kondisi dimana seseorang kehilangan semangat dalam melakukan suatu hal. Nah dalam proses menunggu seringkali kita kehilangan semangat. Semangat kita mulai turun, ada kalah kayak kita merasanya gak semangat aja gitu. Makanya Tuhan bilang ke Yosua, jangan kecut dan tawar hati. Dengan kata lain, tetap semangat karena Tuhan menyertai. Jangan di tengah jalan atau sudah 3 per 4 jalan, kita menyerah gak semangat, sebaliknya kita justru harus semakin semangat. Karena sebetulnya kita semakin dekat dengan tujuan kita. Sebenarnya Yosua itu umurnya udah lumayan lanjut. Dia mengabdi sama Musa aja udah 40 tahun. Nah berarti ketika menggantikan Musa, kita memang tidak mencatat secara spesifik. Tapi mungkin perkiranya sekitar 50-60 tahun. Tapi semangatnya masih luar biasa memimpin bangsa Israel. Dan dengan semangat itu akhirnya kita tahu ada upahnya, saudara. Yosua berhasil membawa bangsa Israel menuju tanah kanaan. Di dalam 2 Tawarih 15 ayat yang ke-7, Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dalam proses menunggu, kita harus tetap semangat. Amin. Sebentar saya selesai. Ada satu poin penting lagi, saudara. Kalau dari tadi saya bacain Yosua pasal yang pertama, ada banyak kalimat yang diulang-ulang. Sadarkah, saudara? Ada kalimat, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berulang kali diulang, artinya kuatkan dan teguhkan hatimu. Begitu penting untuk di-highlight sampai diulang-ulang, saudara. Tuhan mengerti, perjalanan ini gak mudah. Dalam proses menunggu banyak juga tantangannya, challenge-nya. Makanya berulang kali ditulis, Kuatkan, teguhkan hatimu. Mari yang kuat, yang teguh. Tuhan kita ingin mengerti, bahwa Tuhan beserta kita semua. Amin. Saat kita gak tahu harus berbuat apa, perasaan campur aduk, gak ada yang mengerti, kita hanya bisa berdoa. Mari kuatkan, teguhkan hati kita. Kita yakin ada janji Tuhan, pasti tergenapi. Saudara, bagaimana keadaan saudara hari-hari ini? Apakah sedang dalam pergumulan yang hebat? Dalam musim menanti? Patah semangat? Atau sedang menantikan sesuatu yang gak kunjung, tercapai? Saya sungguh berdoa, sharing saya hari ini bisa kembali menguatkan saudara sekalian. Tetap proses menunggu, tetap percaya, sama seperti Joshua, yakin apa yang dikatakan Tuhan, pasti tergenapi. Dia gak nyimpang, dia merenungkan firman Tuhan. Gak tawar hati, tetap semangat, kuat, teguh, ada upahnya masuk tanah kanan. Mari bertahan, saudara kita percaya, bahwa semua musim Tuhan, pasti jadikan baik. Saya akan tutup devotion ini dengan sebuah ayat, dalam Filipi 1, ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus, Yesus. Saya percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan, dalam kehidupan kita, yang akan menyelesaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, Tuhan, kami tahu, dalam proses menunggu, tentunya gak mudah, Tuhan, ada banyak pergumulan, ada banyak challenge, Tuhan. Kami mau, Tuhan, selalu mengandalkan Engkau merenungkan firman-Mu, Tuhan. Kami mau terus semangat, Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk kehidupan yang sudah Engkau percayakan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, Tuhan, biar namamu saja yang selalu dimuliakan. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian devosian hari ini, Tuhan Yesus menerkati. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.